Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada video kali ini kita sudah sampai pada resep keempat pemanfaatan sele pisang untuk pembuatan kue atau jamilan pertemuan kali ini saya akan menyajikan resep dan cara pembuatan kue putri mandi atau yang sering juga dikenal dengan kue bogis dan ini hasilnya kuenya sangat cantik saya akan cicipi isian untuk kue putri mandi atau kue bogis ini adalah unti yang dibuat dari sele pisang dan kelapa yang cara pembuatannya sudah ada pada video sebelumnya yaitu video pembuatan dadar gulung dengan isian unti sele pisang link video bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi Bismillahirrahmanirrahim enak pisang banget berpadu dengan kelapa gurih kelanya juga gurih dan kulitnya sangat lembut lembut sekali dan tidak ulet asin dan manisnya juga pas bagi teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya silahkan simak video sampai selesai untuk bahan kulit 250 gram tepung petan atau kurang lebih 25 sendok makan 250 ml santan hangat 1 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 1 sendok makan minyak goreng pewarna makanan hijau saya gunakan pasta pandan untuk teman-teman silahkan kita semilih pewarna untuk isiannya adalah unti sele pisang kemudian bahan flak adalah 2 sendok makan tepung maizena 300 ml santan 1.4 sendok teh garam pandan 1 lembar kita simpul unti sele pisang kita bentuk bulatan-bulatan kecil supaya memudahkan kita untuk memasukkan ke adonan untuk besarnya ataupun beratnya tergantung selera teman-teman ini saya membuatnya tadi sekitar 15 gram kita buat bulatan sesuai dengan kebutuhan biasanya untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 18 buah kue jadi saya akan membuat sekitar 18 bulatan unti sele pisang dalam sebuah wadah masukkan tepung ketang tepung tapioca atau tepung kanji gula pasir dan garam hingga goreng pasta pandan secukupnya santan hangat dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk lanjutkan menguleni dengan tangan dan pastikan tangan kita dalam keadaan bersih oleni sampai adonan kalis dan tidak lengket pada tangan dan ternyata masih ada santan yang tersisa karena adonan sudah kalis kita hentikan pemberian santan ambil adonan secukupnya kemudian kita pulung dan kita pipihkan isikan satu butir unti sele pisang kemudian rapikan ketika kita membuat bulatan ini diusahakan jangan sampai ada bagian yang retak jadi harus mulus hasilnya supaya nanti isian tidak akan bocor keluar jangan lupa loyang yang kita gunakan untuk mengukus kue ini dioles dulu dengan minyak sesukupnya supaya tidak lengket dan hasil kue tetap mulus cantik untuk menghasilkan bulatan kue putri mandi atau kue bubis ini sama saya menggunakan adonan sekitar 25 gram untuk bahan kulitnya dan untuk bahan isiannya tadi sekitar 15 gram kukus dengan api sedang yang jenderung agak besar selama kurang lebih 20 menit setelah kurang lebih 20 menit dikukus kue sudah matang dan siap untuk diangkat untuk membuat flas siapkan panci dan masukkan 2 sendok makan tepung maizena 1 lembar daun pandan disimpul 1.4 sendok teh garam dan 300 ml santan kemudian kita aduk dulu sampai adonan tercampur tidak ada tepung yang bergerindil dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk kita masak sampai mendidih dan mengental adonan flas sudah mulai mengental dan kita harus mengaduknya terus supaya tidak gosong aduk beberapa saat supaya telah tanam atau betul-betul masak sehingga nanti tidak cepat basi ketika digunakan kita siapkan plastik pembungkus ini adalah plastik OPP dengan ukuran 10x10 kita gunting kita buang bagian yang berberkat biar nanti hasilnya rapi ini ambil satu plastik kemudian buka bagian salah satu tepinya tepi ini kemudian buka kita tuang dengan satu sendok flas pada plastik dan tempatkan pada ujung plastik ini masih sangat panas sekali kemudian kita beri satu buah kue ini dan kita rapikan dulu plastiknya seperti ini setelah dirasa cukup rapi kita bisa mengikatnya kita ikat dengan tali selesai selesai sudah dan ini hasilnya cantik sekali ini rapi memang sebaiknya kita membungkus kue ini mengemasnya dengan plastik dalam keadaan flamasis panas sehingga mudah untuk menuang ke dalam plastik sekali lagi isi dengan flas pada bagian dasar atau bagian sudutnya kemudian masukkan kue ini rapikan plastik pembungkusnya setelah plastik rapi kita bisa mengikatnya airnya selesai dan hasilnya cantik serta rapi dan inilah hasilnya kue putri mandi atau kue bugis dengan kue putri mandi isian unti selesai pisang semoga bermanfaat terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa subscribe like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati